Forum Masyarakat Pesawaran Bersatu atau FNPB dan Organisasi Ikatan Wartawan Online Indonesia atau IWOI mendatangi kantor bawah selu Kabupaten Pesawaran Selasa 21 November 2023. Adapun tujuan untuk menindaklanjuti pelanggaran pemilu yang diduga dilakukan oleh sejumlah ASN dan petugas partai terkait penyerahan bantuan dari Kementerian Pelautan dan Perikanan Republik Indonesia kepada kelompok nelayan yang ada di Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran Lampung. Ketua Harian Forum Masyarakat Pesawaran Bersatu Syakruddin Tanjung mengatakan Jadi hari ini kami dari Forum Masyarakat Pesawaran Bersatu berserta dengan video Indonesia Bapak Pesawaran dan datang di KPU satu memberikan dukungan kepada Bawaslo Sawaran untuk menindaklanjuti masalah-permasalahan yaitu pelanggaran yang ada di Kecamatan Padang Cermin ya, yang pada tanggal 29 lalu. Artinya kita mendorong mendukung Bawaslo supaya ini menjadikan rekomendasi. Ya kan, rekomendasi yang apa? Itu tadi, karena pemerintah itu harus berindah. Nah, karena apa? Karena sebagai insan kita istilahnya wajib, ya kan? Sebagai lembaga, apalagi kita wajib untuk ini mengawal Pemibu supaya sesuai dengan ajasnya, itu ajas yang gurdil, ya kan? Nah, ini kita lihat indikasi-indikasi kecurangan ini luar biasa. Penggunaan Fasilitas Negara, kemudian mereka mendompleng acara istilahnya kementerian, luar biasa tersebut, kemudian ada kebagian-kebagian, uang dan keras, ya. Itu mustahil kalau dari kementerian. Betul ini dari kami. Kemudian juga kan di peraturan KPM 15-2003, ya kan? Nah, ini walaupun belum masa kampanye, nggak boleh. Ada sembuh-sembuh yang dimakankan, kecuali di internal mereka. Nah, ini kantor camat pelangnya sampai di, ya kan, bendera PDI berkibar di sana, ya kan? Penerima-perima bantuan, ada gambar Sudinnya, sahabat Sudin. Nah, ini kan pelanggaran-pelanggaran yang saya kira sudah harus tidak keras, ya. Nah, tadi juga kita sudah ketemu dengan Ketua Bawaslu, artinya dia juga berkomitmen, ya kan? Untuk apa? Untuk menginjak lanjut ini lagi, ya. Untuk memberikan informasi lagi, mencari keterangan di bawah kembali, ya kan? Nah, karena dia juga tidak puas dengan apa yang dilaporkan oleh Bawas Kecamatan, rupanya, ya kan? Nah, setelah kita berikan bukti-bukti tadi, kita lihatkan bukti-bukti baru. Nah, kemudian juga kita bisa untuk melaporkan kembali, ya kan? Kita laporkan kembali kasus ini, artinya dengan penambahan-penambahan bukti. Nah, Alhamdulillah, kalau kita kan dari forum memang bukti-bukti ini sudah kita pegang semua. Nah, 2-3 hari ini akan kita lengkapi bukti-bukti bersama dengan kisih-kisihnya apa yang harus dilakukan, ya kan? Itu tadi pengerahan kepala desa yang hadir, ya kan? Nah, ini kekuatan apa yang bisa menghadirkan mereka, ya kan? Takut kecamatan yang bisa digunakan, ini kekuatan apa yang ada, gitu kan? Nah, di sana kan bancalek-bancalek itu luar biasa, ya kan? Ada yang dari pusat, ada yang dari provinsi, ada yang dari daerah, orang-orang yang berkepentingan, gitu kan? Artinya sini sudah mundurin opini, ada pengerahan massa, ya kan? Artinya ada mobilisasi massa. Nah, ini nggak boleh di masa-masa walaupun sebelum masa kampanye, gitu kan? Nah, kalau namanya bancalek nggak bisa digugurkan, ya bisa, ya kan? Mungkinnya orang-orang yang beratuh hukum pasti bisa digugurkan, ya kan? Nah, artinya inilah yang akan kita dorong kepada Bawaslu untuk menggugurkan, ya kan? Calek-calek yang hadir di waktu acara tersebut, karena sudah melakukan pelanggaran berat, saya kira, ya kan? Dengan memberikan, ya itu tadi, beras dan memberikan uang Rp100.000 kepada masa yang organisasi untuk datang di kecamatan tersebut, ya kan? Nah, ini harus dikirakan. Saya kira itu, ya. Jadi, harapannya untuk Bawaslu apa bangganya? Gimana? Harapannya untuk Bawaslu dari Bawaslu? Ya, Bawaslu artinya dengan dukungan kita ini supaya lebih berani, lebih serius, ya kan? Walaupun tadi adalah bahasa-bahasa dari rekan-rekan, ya kan? Selentingan, jangan sampai Bawaslu ini masuk angin, ya kan? Ya, artinya jangan sampai istilahnya kali ini tidak ditindak lanjuti. Ya, tadi, kepada Pakci, selaku ketua Bawaslu, ya berkomitmen, ya, akan menurusi kembali kasus ini. Ya, kita doakan saja, semoga Bawaslu pesawaran ini benar-benar bisa menjadi garda ke depan untuk pengawasan, ya, pemilu yang jujur dan adil. Atas dasar pelanggaran pemilu yang diduga dilakukan aparat sipil negara dan juga Partai Politik PDIP Ketua Harian Forum Masyarakat Kesawaran Bersatu meminta Bawaslu Kabupaten Kesawaran agar segera menindak lanjuti pelanggaran-pelanggaran pemilu yang terjadi di Kecamatan Padang Cermin tersebut. Dari tanggapan yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kesawaran atas adanya pelanggaran pemilu tersebut yang terjadi di Kecamatan Padang Cermin mengatakan, Pada kawan-kawan semua yang sudah hadir ke kantor Kabupaten Kesawaran, Bawaslu Kabupaten Kesawaran, tadi abang-abang itu menyampaikan bahwa adanya informasi bahwa ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu partai politik ketika melakukan sosialisasi kegiatan di Kecamatan Padang Cermin. Dan lokasinya berada di kantor Kecamatan Padang Cermin. Nah, dalam kegiatan itu kita sudah mendapatkan informasi yang sudah disampaikan insya Allah, baik itu maupun adanya laporan ataupun tidak adanya laporan, bahwa itu kabupaten Kesawaran akan menelusuri dugaan pelanggaran tersebut. Karena memang harapan Bawaslu Kabupaten Kesawaran sendiri di mana para peserta itu bisa mengikuti aturan-aturan yang berlaku, tidak bisa melewati atau off-site ketika mereka melakukan sosialisasi ataupun kampanye. Namun memang ini perlu kita kaji lagi karena memang banyak-banyak informasi dan fakta-faktanya kita masih sedang kira-kira. Jadi menurut Bawaslu Kabupaten Kesawaran sendiri, Bang, sementara ini itu masuk ke dugaan pelanggaran, Bang, ya? Ya, semua kan kita ketika memang ada dugaan, ya kita menyebutkan dugaan-dugaan. Ketika itu merupakan sebuah pelanggaran, itu artinya sudah diputuskan melalui rapat lainnya. Jadi ini masuk ke dugaan pelanggaran, Bang, ya? Ya, ada dugaan pelanggaran. Dari pesawaran Zul Fahmi Jenis TV melaporkan. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe channel berita kami ya!